Intro Makan makan Pemandangan indah betul Halo, saya Pcus makan Ketemu lagi kita Di channel tempat makan bakmi halal Paling asik Santa Riksa Friend, malam ini gue mau makan Minum mie goreng di Pulau Mas Jakarta Timur Stay tuned Makan makan My Friend Posisi gue sekarang lagi ada di daerah Pulau Mas, Jakarta Timur Nah, di belakang gue Itu udah ada warmindo yang Gak pernah sepi Kalo disini Lo liat Penasaran gue Ini pasti ada bedanya Pasti enak Tapi men, sebelum kita makan-makan Buat yang burung-gabung dan pencinta kuliner Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Maksudnya juga jangan lupa IG juga jangan lupa Udah? Let's go Selamat malam Mas Malam Tinggal Mas, siapa Mas? Mas Tommy Dari kapan bukanya Mas? Benar sih udah lama Cuma karena kemarin si game Jadi kita nutup setahun kayaknya Wih, nutupin gak tanggung-tanggung Setahun nutupin Kalau pandemi gini Apa pengaruh gak Mas? Banget Oh pengaruh banget ya? Iya Karena kan kita kan warung nongkrongan Mas Oh iya Kemarin sempat gak boleh nongkrongan ya Mas ya Nah itu Pas carurat Oh iya iya Tapi sekarang udah Cuma yang lagi ya Ada mendingan Mas, ini kalo gue udah tau Ini bedanya Lopang Kuloma sama yang lain apa sih Mas? Lopang Kuloma sama yang lain Bedanya Bedanya apa ya? Dari penyajian mungkin Penyajiannya apa Mas? Iya mungkin kebakaran Kan kadang kan itu di open Eh maaf pake Oh ini pake arang gitu ya? Kalau itu kan kadang pake itu aja doang sih Mas Di apa itu? Oven? Iya oven gitu Yang paling enak disini apa Mas? Gue mau pesen dong Yang paling enak Yang paling orang itu Iya yang paling rame Yang paling laris Yang paling laris cuman coklat keju Cuman yang paling itu biasanya coklat kacang keju Pisang apa? Bisa pake roti pisang Yaudah cobain deh Roti pisang coklat keju Roti pisang coklat keju sama indomie nya Indomie apa Mas? Yang paling rame disini Indomie spesial Keluar kornet keju Yaudah bisa dituji ya Yang rebus apa goreng? Bumi goreng aja Bumi goreng Oke Kenapa sih kalau Apa namanya Indomie di warme indomie itu lebih enak daripada di rumah Kenapa ya? Aduh Suasananya kali ya bang Masaknya sama aja bang Jangan-jangan itu pake bumbu rahasia gak ya? Ada sih Doa Nah jadi kalau disini tuh Dia khasnya Kornetnya digoreng men Jadi kan biasanya kan Langsung tuh kornet Langsung diiniin Nah dia Digoreng dulu Itu cara Apa namanya Cara bakar gitu men Jadi Sebentar di bawah Baik lagi Baik lagi Jadi biar Rata Keliat Oh ini juga khusus sih mas ya Iya Biasanya pake mentega biasa ya Biasanya Kadang Iya Blue band Cuman nih pake ini Udah sampe men pesanan kita Gue pesan dua men Kali ini Gue pesan yang Internet goreng Plus keju Tuh liat Sama satu lagi yang belum nyampe Itu ada roti pisang Coklat keju Nah Sini Nah ini men Lu liat Atasnya ada keju parutnya Terus pake bawang goreng Nah ini Itu tuh Kornetnya temennya digoreng dulu men Ada Emang warmindo yang Gak digoreng dulu Bumi goreng Yoi Friend Friend Sebelum kita makan Harus bersih-bersih dulu Di tangan gue Itu udah ada Hand sterilizer dari Stero bag men Hand sterilizer Dengan bentuk yang Unik Yang kecil Jadi gampang masukin tas Gampang masukin Saku Wangi 5 belian Ada di bawah Daripada kita nungguin rotinya men Nanti keburu Ini Keburu memble Indomie gue Gue mau cobain Kornetnya dulu men Ini kita mau bedain Yang digoreng apa enggak Enaknya mana sih Bismillah Oh iya Lebih enak men Pas banget men Ini baru kean hujan nih Cakep banget Asapinat gak Makan makan Pinomi gorek Masalah men Sama kornetnya tuh liat Makan makan Gok Tadi gue enggak Ini sih Gue enggak request Telurnya setengah mateng sih Maksudnya setengah mateng tadi ya Sama kornetnya Eh jatuh Sama kejunya men Makan makan Sama kornet gue liat men, abis gue sambelin sik ya sik bener dah makan makan siba men sekarang ketika tiba karir gue udah nyampe yoo tuh liat pemandangannya indah bener tuh liat ini nih men backsellernya disini roti, pisang, coklat, keju pisangnya lagi namanya tebel loh kejunya tuh gox ya paniknya apa putus untuk ada serapnya men tuh liat biasa sih ya kalo kejunya berlimpah gini jamin gue kesini bener jadi kegaringan dari rotinya sendiri itu pas banget men pas banget jadi mungkin dari dari cara bakar yang tadi tuh tengah-tengah itu kan ada pisangnya tuh manisnya pas loh jadi lo kan bakal bisa ngerasa kalo ini tuh bukan manis dari gula dari apa nih manis dari pisangnya kejunya kegaringan dari rotinya pas pisangnya manis kejunya tebel tambah sama taburan mesos nah friend posisi gue ini persis ada di pinggir jalan dari tadi ada mobil lewat motor lewat ada F1 lewat tapi tenang men gue pake Boya MM1 kenapa ya gue pake Boya MM1 nah harganya murah kualitasnya gox dan ketiga simpel tinggal colok langsung pake recommended men tempatnya enak makanannya enak harganya juga gak terlalu mahal nanti alamat lengkap gue taro di deskripsi must try men see you yuk tercobain yuk tercobain tapi men sebelum kita makan-makan buat yang buru gabung dan pecinta kuliner baru dateng gue tulit rame ya yuk tercobain kita makan-makan tapi men buat yang buru gabung dan pecinta kuliner jangan lupa untuk tekan tombol subscribe loncengnya juga-juga loncengnya juga-juga lagi makan-makan